Inilah kilas VOA berita dunia dalam 60 detik. Berikut berita utama hari ini. Menteri Luar Negeri 7 negara bertemu di Wina, Austria menjelang tenggat waktu perundingan nuklir Iran. Belum jelas apakah akan tercapai keputusan menyangkut program nuklir negara ini. Gempa bumi berskala 5,9 Richter mengguncang Sichuan bagian barat daya China, menewaskan sedikitnya 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Sekitar 25 ribu rumah rusak. Paus Franciscus mengkanonisasi 6 orang menjadi santo alias orang suci. Dua warga India dan empat warga Italia yang hidup beberapa abad lalu ini membaktikan hidup mereka kepada orang miskin. Sapi ini memecahkan rekor dunia buku Guinness sebagai sapi terpendek di dunia. Hingga pundaknya sapi bernama Manikiam ini hanya mencapai 61,5 cm. Terima kasih. Terima kasih.